Sejumlah kota di Vietnam terendam banjir dan longsor usai Topan Yagi menerjang negara tersebut. Tim penyelamat kembali menemukan 30 jenazah korban tewas setelah banjir bandang menyampu seluruh dusun di Vietnam Utara. Sementara sekitar 65 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam penjaria. Jumlah kematian akibat Topan yang melanda Vietnam ini meningkat menjadi 155 orang pada Rabu 11 September 2024. Sejauh ini hanya sekitar belasan orang yang ditemukan selamat. Lembaga penyiaran pemerintah Vietnam VTV menyebut derasnya air yang mengalir dari sebuah gunung di Provinsi Lao Chai pada selasa 10 September mengubur dusun Langnu. Operasi penyelamatan masih berlangsung di Provinsi Chowbang setelah sebuah bus yang membawa sekitar 20 orang hanyut pada Senin 9 September. Tiga hari setelah kecelakaan, petugas penyelamat menemukan kendaraan tersebut 800 meter dari lokasi Tanah Longsor. Ayah dari salah satu korban yang berada dalam bus terkejut karena anaknya menjadi korban. Pertamaian, totalnya sebagai 141 orang lainnya masih hilang dan ratusan lainnya terluka akibat Topan yang melanda Vietnam. Selain itu, terjangan Topanyagi yang merupakan badai terkuat di Vietnam dalam kurun waktu 30 tahun terakhir juga menyebabkan pemadaman listrik dan memutus telekomunikasi serta menumbangkan ribuan pohon dan merusak rumah-rumah penduduk Terima kasih telah menonton!